Patut, apa-apa menangis, apa-apa ngambek, apa-apa mundur dari Tuhan, apa-apa males, apa-apa nanti aja, besok aja, sekarang bertindak. Engkau mengharap banyak, engkau kasih sedikit sama Tuhan. Engkau bocengli, kalau engkau berharap banyak, kasih banyak sama Tuhan, maka dia akan memberkati engkau luar biasa. Para kekasih, dari jalan kemenangan ini saya dan anda harus tahu, bahwa dia menyiapkan sesuatu yang besar dalam hidupmu. Kalau saudara malas-malesan, saudara hanya memberi waktu restan, sisa kepada Tuhan, saudara, engkau gak ada di daftar pertolongan Allah. Tak kasih tahu ya, engkau tidak ada di daftar itu. Itu sebab kalau engkau mengharapkan, engkau ada pada daftar Allah untuk menolong dalam hidupmu, maka engkau harus bisa. Tuhan, hamba mau setuju dengan kehendakmu, hamba mau patuh dan hamba mau menurut apa yang engkau ingin, hamba akan kerjakan. Tapi Tuhan jangan lupa, pasang hamba pada daftarmu untuk engkau beri kemuliaan dalam hidup hamba. Amen. Seringkah kita kesasar jalan sehingga bukan jalan kemenangan yang kita jalani, saudara. Kenapa seseorang kesasar, saudara. Ketika saudara makin menunda di dalam kesasar, engkau makin sengsara, makin kehilangan arah lebih banyak lagi. Itu sebab pekerjaan menunda adalah pekerjaan yang paling tolol di dunia. Anda menunda, saya menunda. Kita bisa kehilangan kesempatan bagus untuk masuk pada kemenangan yang Tuhan mau beri. Semua harus segera ditindaklanjuti. Kalau Tuhan berfirman pada malam ini kepada saya, kepada saudara, tolong segera ditindaklanjuti. Pada bagian kedua, orang yang sudah ada di jalan kemenangan Tuhan Yesus, maka dia harus membantu untuk ambar-ambar wangi menyebarkan keharuman Kristus. Di mana orang ini berada, dia harus menyebarkan keharuman Kristus. Orang yang ada pada jalan kemenangan, dia tidak boleh pasif, apalagi tutup mulutnya. Dia harus menjadi kesaksian supaya dia boleh menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus. Amen. Ini komitmen. Jadi bagian pertama, taruh semua beban, kemustahilan, keadaan kita yang rapuh pada jalan kemenangan. Kedua, setelah engkau dan saya ada pada jalan kemenangan, mari menyebarkan keharuman Kristus kepada orang-orang lain. Mau demikian? Ini yang dinamakan sebagai komitmen. Saya dan Anda mempunyai komitmen, maka niscaya, katakan niscaya, saya selalu diberi kemenangan, walau saya lemah. Beri tepuk tangan bagi dia, haleluya. Ini luar biasa. Ini jalan pintas dan ini luar biasa ya. Ini jalan ajaib 2014. Sudara, jalan kemenangan atas front perjuanganmu. Apapun perjuangan sudara, peperangan sudara di bidang ekonomi yang mentok. Peperangan ibu dan bapak atau kakek dan nenek yang sudah sepuh di bidang kesehatannya, sudah mentok. Sudara, ayo berharap kepada Tuhan. Tuhan beri kemenangan pada hamba. Supaya engkau pakai hamba untuk ambar-ambar wangi. Untuk menyebarkan keharumanmu kepada semua orang. Sudara, mau demikian. Yosua fas yang ketiga, ayat empat dan ayat yang kelima. Mudah untuk dihafal. Yosua tiga, ayat empat dan ayat yang kelima. Satu, dua, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira dua ribu hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu. Kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Amen. Luar biasa. Saudara, perkataan sederhana. Tapi karena ini adalah firman Allah. Semua rakyat sedang menunggu. Wah, mereka hatinya berbunga-bunga. Tapi sayang, mereka harus menunggu. Dan mereka menunggu tiga hari. Di tepi sungai Yordan. Untuk mereka menyebrang karena itu air sedang banjir. Saudara. Nah, nanti kita akan melihat Allah membuat muji jam. Makanya saya bilang, jalan ajaib 2014. Katakan, jalan ajaib 2014. Sedara percaya, sehingga setiap kita, termasuk saya, ada pada jalan yang ajaib. Sedara, itu tabut Allah harus berjarak dua ribu hasta. Sedara, kalau saya membuka ensiklopedi, Wikipedia, dan saya melihat dua ribu hasta. Sedara, itu ternyata adalah jarak maksimum pandang dari mata orang normal. Ya, sedara. Jadi, jarak mata normal orang untuk bisa memandang dengan jelas, itu memang dua ribu hasta. Jadi, jangan sampai engkau hilang penglihatan. Jadi, jalan kemenangan, mensyaratkan, mengharuskan saya dan saudara untuk selalu memandang kepada Tuhan. Amen. Apakah ini syarat yang berat? Saya rasa tidak. Memandang kepada Tuhan berarti kita mempunyai satu ketaatan, kesetiaan, ketuhuan kepada Tuhan. Sehingga hubungan kita dengan Allah adalah hubungan yang benar-benar intim. Syarat yang sulitkah? Saya bilang tidak. Kalau saudara mau melakukan, sangat mudah. Sedara ada di rumah, sedara ada hubungan yang baik dengan roh kudus. Di meja kerja sedara, atau dalam mobil sedara, di motor sedara, atau sedara di pekerjaan ibu-ibu ada di dapur. Kok ada hubungan dengan roh kudus? Jarak pandang dua ribu hasta harus ada. Selalu bisa melihat. Engkau selalu dilihat oleh dia. Engkau selalu melihat dia. Maka, saudara pikirkan. Kalau kita begitu erat dengan dia. Hubungan kita dengan dia begitu erat. Saudara, bisakah iblis mengintervensi dan masuk di antaranya? Tidak bisa. Itu sebab seorang mempunyai kekuatan dan kemenangan. Bila dia selalu bisa memandang. Tabut Allah. Selama engkau ada hubungan dengan aku. Aku akan membuat jalanmu luar biasa. Hari ini engkau dekat dengan aku. Besok mujijat terjadi. Amen. Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Haleluya. Itu sebab para kekasih dalam Yosua fasal yang pertama. Ayat yang kelima. Tuhan berkata apa? Syarat ini penting. Mari kita akan membuka Alkitab. Di dalam kitab Yosua fasal yang pertama. Ayat yang kelima. Siap? Satu. Dua. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa. Demikianlah. Aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Amen. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Saudara, bukankah ini hebat sekali? Sekarang kita melihat Yosua. Ah, tidak beda dengan saya. Mungkin tidak beda dengan saudara. Kenapa? Secara kejiwaan, saudara. Yosua ini seorang yang minderwarder. Kenapa? Karena tiba-tiba alam mengangkat dia menjadi pemimpin Israel. Semula dia adalah pembantu pribadi dari Musa. Dia yang mencuci pakaian Musa. Dia yang memasakkan makanan untuk Musa. Dia yang memberesi tempat tidur Musa. Dia yang ngepel dan nyapu rumah dan kemah Musa. Apa yang Musa inginkan? Dia yang carikan. Supaya Musa tidak terlalu capek ini orang tua. Kita tahu Yosua tidak pernah dididik. Dan tidak pernah ditampilkan di muka persidangan 12 ketua suku Israel. Yosua juga tidak pernah diajak oleh Musa untuk masuk dalam persidangan 73 ketua suku. Terima kasih telah menonton.